Terima kasih Untuk koleksi Bahan bonsai Mas Candy Sudah ada yang jadi Dan ini lagi proses Pengelosan Ini tanaman serut Terus ada lantana Ini juga sudah mulai berbunga Terus ada laban Ini untuk karakternya sudah Lumayan seram Sudah tua Seperti ini Terus ada dolar Akar gantungnya Lumayan seram juga Terus ada Danium Tanaman tin Sudah kerdil untuk daunnya juga Kan biasanya itu untuk tanaman tin Lumayan besar Seperti Daun kemiri Ini bonsainya Ada ileng-ileng Karakternya Tua sekali Kita lihat Seperti ini Dan juga ini posisinya di ground Seperti ini Luar biasa ya Dan untuk batangnya juga ini Setengahnya sudah mati Sisa setengahnya lagi Seperti ini Terus ada wali songok Terus ada wali songok Terus ada wali songok Ambil sekram batu Seperti ini Seperti gaya Menderok Terus ada waru Sudah di pot opal Ceper pula Seperti ini Seribu bintang Ya Bagus sekali Dari segi akar Program batangnya juga Seperti ini Terus ada beringin Benjamina Semigron Seperti ini Nah ini ada bugan pil Seperti ini Karakter batangnya Hampir sama dengan Tanaman ileng-ileng Semuanya bagus Sudah di Kawat dan juga Berbunga ya Nah ini juga ada iplik Sedang program Pengawatan Dan pembentukan ranting Anderok ya Akarnya juga Sangat seram Sudah mencekram batu Dan juga dikasih lumet ya Sangat bagus sekali Nah ini ya Yang paling unik Ada asoka Lihat Nah Berbonggol Untuk tanaman asoknya juga Dan juga diberi lumet Seperti ini Bagus sekali ya Hijau Sangat Mempesona Dan menginspirasi Ileng-ileng ya Ini dari bonggol tuh Ini Digron ya Untuk penanamannya Terus ada loa Sudah mulai Pengawatan Untuk loanya Seribu bintang ya Nah ini juga Semigron Untuk tanaman Sancangnya Nah yang paling unik Ada murbay Daunnya seperti ini Hampir sama dengan Tanaman Pare untuk daunnya Mungkin ini Murbaynya Beda jenis Bukan produk lokal Dilanjut Ini juga ada asem Kita bisa melihatnya Sudah dikawat Sudah Hampir Seperti semi Air terjun Ada Keluarga cemara Mungkin ini Sedang diloskan ya Dan juga Nanti akan Pembentukan akarnya Supaya Benar-benar Mencekam semua Ada tanaman Kimeng Nah ini ya Paling unik Tanaman Sancangnya Ini Saya bandingkan dengan Keramik Sekitar 6 cm Ini ada Kita lihat Seperti ini Hampir sama ya Lumayan bagus Untuk Mame Sancangnya Dan ini Mungkin Untuk Pembentukan mahkota Mame-nya Nah ini juga Ada serut Sudah Mau semi Air terjun Air terjun ya Seperti ini Nah Kalau ada orangnya Kita Bisa diskusi mungkin Tetapi Orangnya sedang keluar Jadi kita hanya bisa Melihat koleksinya saja Nah Ada keluarga kali lagi Sedang proses Pengelosan Seperti ini Ada pohon mentos ya Sudah Disambung dengan Tanaman Anting putri Nah yang paling unik Ini Serut Ada akar gantungnya Seperti ini Nah ini Sudah dilakukan penyangkokan ya Supaya Pembentukannya mudah Terus ada pengelosan Yang ke atas Untuk pembuatan mahkotanya Seperti ini Serut lagi Ini perkiraan Sudah Satu tahunan Mungkin ini Mungkin ini Sengaja ya Semi Ground Supaya Pada saat Perantingannya Lebih enak lagi Dalam penyeleksian Batang Nah ada Kimeng Seram ya Untuk kakinya Seperti ini Untuk bisa Seperti ini Membutuhkan Proses Pertahun-tahun ya Dan juga ini Untuk Groundnya juga Pasti Lumayan lama Dan juga Benar-benar Ekstara Untuk pemeliharannya Dilanjut Ada asem Nah ini Top Poking Dan juga Untuk Pembuatan Karakternya itu Seperti ini Melilit Sangat ekstrim Sekali ya Untuk Pemakasan Totalnya itu Tetapi Untuk Tunas yang Barunya Lumayan Tumbuh subur Dan juga Kita lihat Untuk Medianya mungkin Banyak Campurannya Terutama Ini Menggunakan Kotoran Kambing ya Dan mungkin Tidak Tidak Dilakukan Pemupukan Menggunakan Kimia Supaya Tanaman Tetap Sehat Seperti ini Berbeda lagi Kalau dilakukan Pemupukan Menggunakan Bahan Kimia Untuk Warna Daunnya Juga Tidak Seperti yang Sintetik Nah Ini Ada Serut Ya Kita Lihat Hampir Seperti Mame Unik Ya Seperti Tangga Ini Sedang Proses Pengelosan Supaya Ada Saat Perantingannya Enak Nah Dilanjut Ada Sancam Semian Drog Ya Lumayan Seram Nah Mungkin Itu Saja Informasi Yang dapat Saya Sampaikan Sekian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh